Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada kesempatan kali ini di depan saya ya di layar hp saya saya sudah membuka aplikasi langit pay jadi kali ini saya akan mereview kelebihan dan kekurangan aplikasi langit pay nah jadi aplikasi langit pay ini kelebihannya yang pertama harga penjualannya yang sangat murah disini kita bisa melihat kalau pulsa kita lihat oke disini yang 5 ribu kita lihat berapa harganya 5.750 ya kemudian yang 10 ribu selanjutnya kita lihat yang telkomsel kemudian jika kita ingin mengisi paket data juga harganya sangat murah termasuk disini paket extra kombo light yang extra kombo light 3,5 gigabyte dan disini modelnya 27 ribu rupiah kemudian di bawahnya ada 6 gigabyte 11 gigabyte 21 gigabyte dan 31 gigabyte kemudian juga yang paket hot rod extra kombo extra kombo VIP dan yang lainnya kemudian yang telkomsel juga termasuk data WMG dan yang 4 giga kita lihat harganya nah disini yang 4 gigabyte modalnya 30 ribu selanjutnya yang 7 gigabyte modalnya 48 ribu dan yang selanjutnya dan juga kelebihan yang kedua disini pengisiannya lumayan cepat ya jadi jika kita mengisi pulsa perdana ataupun paket data dan juga token listrik jadi pengisiannya sangat cepat oke kelebihan yang ketiga top up atau jika kita isi saldo juga sangat cepat ya jadi kita tidak perlu menunggu lama-lama ketika kita ingin mengisi saldo jadi masuknya itu cepat dan kelebihan yang keempat nah disini kita akan mendapatkan komisi dari downline ya kita buka saja disini di semua kemudian kita akan mendapatkan komisi jika kita sudah mempunyai followers atau downline ya nah ini total komisi saya nah ini dia transaksi downline saya oke selanjutnya pilihan menu transaksinya disini lumayan banyak ya mulai dari pulsa paket data voucher data token listrik e-money ya e-money ini kita bisa melakukan top up dana gopay krep link aja dan yang lainnya ya oke selanjutnya disini kita bisa membeli kebutuhan kita sehari-hari ya bisa kita lihat disini nah ada produk handphone dan yang lainnya disini kemudian kita lihat yang icon di tengah rumah ini nah kita bisa membeli hp dan tablet kartu perdana pacar internet elektronik fashion pria fashion wanita ya kemudian yang selanjutnya kelebihan yang ketujuh jika ada masalah jadi kita bisa komplain di CS langit pay ini ya komplainnya itu sangat cepat merespon jadi jika kita ada pertanyaan umum ataupun ada kendala deposit kendala transaksi kendala akun dan login jadi pihak customer servicenya cepat merespon kita ya nah itu kelebihannya dan sekarang kita bahas kekurangannya yang pertama adalah kita tidak bisa melakukan transfer uang ke bank ya jadi disini menunya tidak ada pilihan transfer uang ke rekening bank jadi pihak langit pay belum bekerja sama dengan pihak bank tentang melakukan transfer ke rekening bank ya kemudian kekurangan yang kedua disini belum ada pilihan langit pay bekerja sama dengan semisal FF auto finance dan yang lainnya jika kita kredit motor ya jadi itu kekurangannya disini belum ada pilihan untuk kita bisa menyetor kredit motor dan yang lainnya oke mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mendaftar nanti saya akan tuliskan di deskripsi linknya ya oke jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe agar saya terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat ke depannya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati